Terima kasih telah menonton Ketika Manchester United kalah 4-0 melawan Crystal Palace, back tengahnya adalah Kesemiro dan Johnny Evans yang baru saja pulih dari cedera. Mereka adalah satu-satunya dua pilihan. Kali ini, United memiliki Lissandro Martinez, Matthijs Delic, Harry Maguire, dan Johnny Evans yang sudah fit sepenuhnya, yang menggambarkan peningkatan kondisi permainan menjelang pertandingan minggu ini. United juga memiliki Rasmus Heiland dan Mason Mount yang kembali berlatih dan siap untuk dipilih. Crystal Palace harus mengatasi sendiri beberapa masalah cedera dengan tiga pemain absen. Oliver Glasner berbicara pada konferensi persnya untuk mengesampingkan gelandang Ceyk do Curek menjelaskan bahwa ia akan absen beberapa minggu. Gelandang serang Matthijs Franca dan back pinjaman Trevor Calobah juga absen, dengan Glasner mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan fit untuk pertandingan akhir pekan. Crystal Palace tidak lagi memiliki Michael Olysee yang dijual ke Bayern Munich pada musim panas. Namun, inti tim mereka yang mengalahkan United tetap tersedia. Ebreci Eze dan Jean-Philippe Mateta akan tampil melawan United, bersama dengan gelandang berperingkat tinggi Adam Warton. Akan ada wajah yang sudah dikenal di gawang, mantan lulusan Akademi United Dean Henderson yang ingin menang melawan Setan Merah lagi. United mengalahkan Palace di Piala Karabau musim lalu, tetapi kalah di kandang dan tandang di Liga Premier. Kembalinya Hoilun dan Maun, membuat dua pemain muda tersingkir dari kuat pertandingan. Pemain muda Manchester United, Ethan Wiatle dan Toby Collier, telah dicoret dari skuad tim utama, untuk pertandingan Liga Premier melawan Crystal Palace pada Sabtu malam, karena mereka masuk dalam susunan pemain inti untuk tim U21. Collier memulai pertandingan Piala EFL melawan Barnsley pada pertengahan minggu sebagai back kiri yang mengejutkan tampil apik saat The Reds menang 7-0 di Old Trafford, sementara Wiatle adalah pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam pertandingan tersebut. Meskipun Wiatle dan Collier dinilai sangat tinggi oleh pelatih dan manajemen di Old Trafford, tidak ada tempat bagi mereka di skuad hari pertandingan saat ini, ketika skuad dalam kekuatan penuh. Wiatle belum tampil musim ini, tetapi telah digambarkan sebagai fenomenal, dengan rekor golnya di level muda, yang membuatnya mendapatkan debut tim utama di akhir musim 2023-2024 di bawah Eric Ten Hag. Collier di sisi lain telah bermain melawan Liverpool dan Barnsley, tetapi pemain berusia 20 tahun itu dipandang sebagai seseorang yang membutuhkan lebih banyak pertandingan untuk melanjutkan perkembangannya dan telah kembali ke tim muda akhir pekan ini. Hoylund dan Mount akan memulai pertandingan di bangku cadangan bersama penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya Alejandro Garnasco. Amat dialog kemungkinan akan mempertahankan tempatnya di starting line up setelah penampilannya yang bagus musim ini. Marcus Rashford telah mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya sehingga harus terus bermain di sayap kiri, sementara Joshua Zirkze kemungkinan akan kembali ke tim sebagai pemain nomor 9 alami. Eric Ten Hag tampaknya mengisyaratkan kembalinya Rasmus Heilun dapat menyebabkan potensi perubahan formasi untuk Manchester United. Eric Igin mengubah formasi untuk memainkan pemain Denmark dan Joshua Zirkze di lini depan bersama-sama. Berbicara kepada Sky Sports menjelang pertandingan hari Sabtu dengan Crystal Palace, Ten Hag mengatakan MU membeli 2 penyerang muda yang dapat bermain bersama tetapi juga berotasi satu sama lain. Jadi ini membuatnya dapat menggunakan mereka tergantung pada permainan. Eric Ten Hag mengatakan ada, begitu banyak ruang untuk perbaikan bagi tim men United-nya. Akankah MU bermain dengan 2 penyerang? Meskipun itu jelas merupakan kemungkinan, sulit untuk melihat United menjajal 2 orang striker dalam waktu dekat. United tidak cukup baik dalam menjaga bola dan merebutnya kembali untuk dapat mengorbankan pemain tengah lainnya. Itu akan membuat mereka sangat rentan. Selain itu, formasi apapun yang mencakup 2 penyerang akan melumpuhkan pemain terbaik mereka. 4-4-2 berarti Bruno Fernandes bermain terlalu dalam atau bahkan melebar, sementara 3-5-2 yang jauh lebih realistis akan meninggalkan sedikit ruang bagi pemain sayap United untuk berkembang. Amat, Alejandro Garnaccio dan Marcus Rashford telah menjadi pemain terbaik United sejauh musim ini dan semuanya telah melakukan pekerjaan terbaik mereka di sayap. Para penggemar ingin melihat mereka semua bermain bersama daripada 2 penyerang depan Heilun dan Zirkze. Namun, fakta bahwa United dapat meluncurkan kekuatan penyerang 2 orang bukanlah hal yang buruk sama sekali. Fleksibilitas taktis tentu akan berguna untuk masa depan. Manchester United telah menunjuk arsitek ternama dunia, Foster Plus Partners, untuk mengembangkan rencana induk bagi area di sekitar Old Trafford sebagai bagian dari proyek regenerasi yang ambisius. Klub Liga Primer tersebut tengah mempertimbangkan dua opsi, pertama membangun kembali stadion klub terbesar di negara itu, atau opsi kedua membangun stadion baru di lahan milik klub yang berdekatan. Jim Ratcliffe, mendukung stadion baru dan Satgas Regenerasi Old Trafford dipahami telah memfokuskan pembahasannya pada pembangunan stadion berkapasitas 100 ribu penonton daripada membangun kembali stadion yang sudah ada. Klub kini telah menunjuk Foster Plus Partners yang berkantor pusat di London untuk mengembangkan rencana induk. Praktik arsitektur tersebut telah mengawasi modernisasi kompleks pelatihan Charrington milik United senilai 50 juta pound. Norman Foster, nama bintang dalam arsitektur global, telah merancang beberapa bangunan paling ikonik di dunia, termasuk gedung HSBC di Hong Kong, gedung pencakar langit Igerkin di London, dan Rijstak yang direkonstruksi di Berlin. Foster, pendiri dan ketua eksekutif Foster & Partners, adalah warga Manchester yang juga fans Manchester United. Sebuah stadion baru diperkirakan menelan biaya sekitar 2 miliar pound, dengan satuan tugas diharapkan untuk menyampaikan rekomendasi akhirnya pada akhir tahun. Para penggemar dimintai pandangan mereka tentang pembangunan kembali. Dengan mantan Kapten United, Gary Neville, yang merupakan bagian dari gugus tugas, mendesak para pendukung untuk ikut ambil bagian. Martin Baturina adalah gelandang berteknik tinggi dari Dynamo Zagreb, dan akan selalu sulit bagi sang pemain muda untuk menghindari perbandingan dengan Luka Modric. Tetapi label itu sangat cocok untuk wonderkid seperti dirinya. Pemain berusia 21 tahun ini, telah muncul sebagai bintang bagi Dynamo Zagreb, memainkan lebih dari 120 pertandingan di jantung lini tengah mereka, dan masuk ke tim nasional Kroasia pada tahun 2023. Manchester United telah memposisikan diri sebagai yang terdepan untuk merekrut Martin Baturina, menurut sejumlah laporan. Terlebih, Ineos memang berambisi mengumpulkan talenta muda seperti dirinya. Manchester United musti mengalahkan klub-klub seperti Real Madrid dan Arsenal. Mendapatkan tanda tangan Martin Baturina. Tim-tim seperti Lis dan Fiorentina sebelumnya telah mendekati Baturina. Tetapi pemain muda itu tampaknya bertahan untuk transfer besar ke tim besar, yang diharapkan akan dilakukannya pada tahun 2025. Manchester United diakini sebagai salah satu pengagum terbesarnya untuk transfer ke panggung besar. Baturina terutama adalah seorang gelandang serang yang mampu bermain lebih dalam sebagai playmaker, sementara juga memiliki kemampuan murni bermain di sayap. Terima kasih telah menonton!